Bersama Bung Benhar, si Torus, kita bahas sesuatu yang dekat dengan dia, sesuai dengan baju yang gue pakai di What with West, kita bahas Spurs bersama Antonio Conte-nya. Ben? Ya, eh gue gara-gara konten Antonio Conte masuk di IG officialnya Spurs loh bang, udah cek loh. Wih, yang kapan itu? Minggu pertama, Conte gabung, gue diminta komennya, gak tau dinaikin di IG officialnya. Keren, keren, gue pikir Spurs ID kan, akunnya gak tau Spurs official. Ya kuil lah, liat cincin, liat cincin, ada gak? Oh gue gak bawa. Benhar adalah salah satu fans galis keras dari Spurs, eranya Ardiles dulu waktu masih bermain. Yes, 84. Ardiles gitu ya. Tapi gue inget momen yang the best itu 88-1, juara FA Cup. Juara FA Cup. 82 dia gak bisa ikut karena udah di booking sama Argentina. Itu era gas coin, kalau lu udah? Udah, wah gas coin lebih mudah lagi ya. Iya bang. Atau siapa dulu pelatih-pelatih yang sempat pelatih Inggris? Glen Hodel. Glen Hodel gitu lah. Kita lupakan masa lalu, kita membahas masa sekarang bersama Antio Conte. Apa yang lu lihat perubahan dari Spurs bersama Antonio Conte? Pertama, Conte masuk di kompetisi berjalan ya bang ya. Jadi gak terlalu banyak yang dia bisa rubah. Karena kita tahu, dimanapun dia berada, di Chelsea, terus juga mematahkan Juventus 9 Scudetti waktu di Inter, itu juga kuncinya dia memang pemain baru datang. Nah, sekali ini gak ada. Yang dia rubah hanya komposisi pemain, beda peran. Dan kalau Watwith West lihat, waktu lawan Chelsea kemarin, itu salah satu bentuk desperate-nya Conte. Risiko masuk di tengah musim? Risiko masuk di tengah musim. Pertama ya, Reguilon gak cedera bang. Ternyata derby dimainkan, gue lupa, nomor tiga tuh siapa. Terus juga, banyak pemain-pemain yang harusnya starter, Lucas Moura juga salah satunya. Itu ya, kemarin cadangan? Kemarin cadangan. Terus, paling menonjol, kalau gak ada working player seperti Son. Faktor cedera kemarin, akhirnya gak turun. Son itu cedera cukup lama ya? Cukup lama bang. Lumayan lama. Kabarnya tiga bulan. Nah, kalau tiga bulan, lewat. Terus ditambah juga kemarin indikasi COVID. Jadwal langsung bereretan panjang. Makanya kesulitan dia. Dia kan sempat komplain di situ bang. Dia gak nyangka, akhirnya berhadapan dengan jadwal Liga Inggris yang padat, dan lebih dipadatkan lagi karena faktor pandemi. Pandemi. Itu aja, Conte udah gak mau main lagi di Conference League ya? Bukan gak mau bang. Gak mau. Itu unfairnya di situ bang. Gue yakin dia gak mau. Itu unfairnya di situ. Sebenernya di pertandingan terakhir, Spurs kan pengen apply untuk reschedule. Untuk reschedule awal berne, kan. Nah, ternyata tidak diizinkan dan kalah WU. Dan kemarin derby London Utara, ternyata permintaan Arsenal dikabulkan. Karena faktor pandemi. Makanya ini gak fair. Kondisinya begitu bang. Tapi yang perubahan yang nyata, gaya bermain selepas Conte datang, apa yang terlihat? 352 bang. Formasi? Iya. Oke. Tiga center back. Permainan sayap. Ben Devis. Ah, gue. Ben Devis. Ben Devis itu sebenarnya pemain yang on off. Terus kemudian di kanan ada Doherty. Padahal gak cedera tuh back sayap Brazil. Terus juga Eric Dyer. Eric Dyer ini kita udah berkali-kali ya. Eric Dyer itu kan bertransformasi dari gelandang bertahan sebagai center back. Tapi dia jorok nih mainnya bang. Berat banget badannya. Berat banget ya. Tapi beraninya dia. Conte juga bilang tuh. Karena dengan gaya permainan Itali, dia butuh sosok figur Eric Dyer. Eric Dyer. Nah, perubahannya ya, gue cuma di Bang Wes aja nih. Ngomong nih Bang. Iya, dia udah kan nonton semua. Iya, maksudnya di programnya Bang Wes, What We Dyer. Cuma bisa bermain 45 menit. Fisiknya ya? Fisik masih PR. Dan itu terjadi, diakui sama Conte. Spurs belum bisa bermain 90 menit konsisten. Kalau dilihat lawan Chelsea lagi-lagi ya, kalau melihat itu pertandingan lawan Chelsea kemarin. Lawan Chelsea ini bisa ngeladenin 45 menit. Tapi begitu 45 menit kedua, salah, passing. Lebih lama bertahan. Jarang banget bola tuh melewati garis tengah. Ini karakter Arsenal zaman dulu nggak sih? Yang buka botol terus nih orang-orang. Benar. Ini berkumpulnya banyak nih. Iya. Itu tuh, benar. Nah, ucapan-ucapan Conte itu kan sebenarnya menohok ya. Di awal dia bilang, waktu Conference League selesai partai pertama, dia bilang, ini tim ini bukan tim yang bagus lah ya, untuk, apalagi untuk berjuang menuju kelar juara. Tapi dengan keajaran Conte kan bagus. Di Premier League ya, oke lah, belum sesuai ekspektasi, mau menunggu besar, tapi kan kelihatan grafik bagus kan, menapak terus. Delapan pertandingan awal juga, kelihatan kan orang langsung berpikir, eh beda loh. Iya, betul. Sekarang ada sound cedera ya, kita akan lihat lagi nanti naik turunnya. Tapi, bukannya Conte bisa mengubah tim yang dibilang, tim ini, tim yang nggak bagus nih pemainnya, tapi jadi bagus kok hasilnya. Artinya, Conte seperti juga Pochettino, dia butuh proses. Dia bukan sprinter, dia maratoner. Jadi, dia butuh waktu, dan sayangnya, disperse ini, waktunya itu ternyata nggak gitu bersahabat. Karena, berkali-kali ya, sebenarnya Conte itu pengen ambil 1-2 trofi. Entah itu, bukan yang primary ya, kalau primary kita bilang primary league, FA Cup, itu primary. Tapi yang piala liga, terus juga conference league, ini kan perdana ya. Bahkan UEFA sendiri kan mengunggulkan Spurs dan Roma, untuk bisa ke final, karena kalau dilihat kan, agendanya itu memang, finalnya itu, iya, dua kutub itu. Tapi, gagal total, dan, ya itu tadi, butuh proses, dan gue yakin ya, di Conte sendiri sebenarnya, kalau dibaca dari pola latihan, terus juga statement dia setelah pertandingan, Conte memang mengandalkan Harry Kane, tapi untuk musim depan, dia sudah menyiapkan agenda tanpa Harry Kane. Ini perubahan besar. Ini perubahan besar. Pernyataan yang menarik, karena Harry Kane, baru mulai naik lagi, setelah Euro, isu dia akan pindah ke Manchester City, drop terus tuh, kemainnya kan, sempat 12 pertandingan, cuma 1 gol, sekarang udah mulai naik lagi. 3 pertandingan, nggak mau latihan bareng. Nah, aku dilepas nih, pemain lagi bagus bersama Conte. Kalau diingat Enig Group dan Daniel Levy, dengan usia yang tidak lagi muda, kurasi transfer yang begitu, angka begitu tinggi, kemudian, Kalau 150 juta paum? Iya, why not? Ya kan? Dan itu pernah terjadi. Kemarin-kemarin nggak dikasih, nggak di lepas. Nah, ini makanya, Conte udah menyiapkan. Jadi, dia dibuat bagus dulu, di sisa, Jadi harganya nggak turun? Harganya nggak turun, tapi dia menyiapkan. Kalau diingat bener, ketika Harry Kane cedera, nggak bermain, itulah the real skemanya. Spurs. Spurs. Bersama Antonio Conte. Serem dong, kalau mau bersaing di perburuan empat besar. Kalau diingat juga, Conte kan sebenarnya punya 6 nama, pemain-pemain yang bermain di seri A, ketika Harry Kane dilepas. Dan nama-nama itu, tetap dia simpan, di bursa transfer besok, dia akan coba. Siap aja, siap aja. Ya, salah satunya Zaniolo itu pasti. Ya. Terus, gelandang Inter itu, adalah 3 atau 4 main Inter, yang dia incer. Semuanya dari tali? 6 nama dari tali. Tapi kuncinya, Daniel Levy bilang, dia harus melepas. Melepas Harry Kane, untuk modal transfer belan. Melepas 3 pemain. 3? 3 pemain termasuk kemarin yang waktu lawan Leicester, Berkwain-nya. Yang di... yang cetak gol? Cetak gol di extra time. Extra time. Ha. Ya, kurang. Enggak. Masih on-off ya? Kayak jujur, mungkin dia cetak gol, tapi kalau menurut gue nonton, enggak menarik ditonton gaya mainnya. Iya, sama waktu kayak Spurs main sampai di final Liga Champion, Bang. Ya, kan? Itu satu momentum ketika di perempat final, semi-final, yang itu, ya itu karena momentum bagus saja. Bukan permainan The Real Spurs. Ya, kan? Makanya itu salah satu nama yang dijual, yang secara kurasi itu bisa mendorong budget Spurs untuk mendatangkan 6 pemain. Satu lagi siapa? Isunya? Ada beberapa nama, Bang. Kan tiga, ada lepas. Iya. Son, maksudnya lepas enggak? Enggak. Kalau enggak, Harry Kane salah satunya berpoin, mungkin juga ya, mungkin juga ya, Harry Wings mungkin juga. Harry Wings masih punya harga lah. Masih punya harga. Walaupun, kalau enggak di Inggris, dia enggak ada harganya. Iya, iya. Harus di Inggris. Lo Kasimora enggak sama dilepas kelamaan? Kayaknya masih, masih jadi, masih jadi andalan. Gue bingung, Kasimora main bagus di Olimpiade bersama timnas Brazil, pindah ke Spurs. Kok bisa ya? Memilih Spurs ya? Gitu aja gitu. Sama seperti VDV, Raphael van de Vaart, memutuskan pindah ke Spurs. Kita juga sama-sama kaget, Bang. Tapi lumayan kan? Lumayan. Itu tadi, namenya kan udah harum dulu. Itu bukan habitnya pemain-pemain bintang itu, yang akhirnya gabung ke Spurs. Nyatanya dia mau bergabung. Lo Kasimora kan dari PSG waktu itu, kan? Selalu duit kali? Tempat bermain mungkin. Yang dia juga enggak dapat tempat sebenarnya. Enggak selalu jadi starter juga. Tapi kalau di PSG, di Liga Perancis, dia bilang kompetitifnya enggak seenak. Di Premier League bisa jadi, kan? Bisa jadi. Tapi ada opsi Spanyol ketika itu, Bang. Yang nggak dia ambil. Spanyol, lu cuma mau ngomong 3-4 klub lah bersaingnya, kan? Iya. Kalau ini dari tujuh besar, nambah lagi pengganggu-pengganggunya di bawah. Tapi kenapa Spurs itu loh? Yang sama ketika Rafael van der Vaart gabung ke Spurs. Ya mungkin dia ini kali, melihat peluang potensi bermain. Pochettino sih waktu itu. Mungkin Pochettino-nya. Pochettino. Tapi sebagai fans-nya Tottenham Hotspur, udah siap ya? Tidak lagi melihat Harry Kane ada di... pakai baju. Dimitr berbatok. Ya kan? Zaman-zaman dulu. Itu lepas. Jadi, Gerd Bale lepas. Terus, Luka Modric lepas. Oh iya, setelah Gerd Bale bisa dilepas. Selama harganya cocok. Cocok. Ditambah, Michael Carrick juga akan dilepas. Jadi memang buat fans Spurs melihat... Berbatok ke MU ya? Ke MU dan juara. Michael Carrick juga ke MU dan juara. Begitu juga Modric semua juara. Luka Modric sudah tua tetap masih juara. Jadi memang bagi fans Spurs, buat teman-teman indoor Spurs juga udah biasa. Jadi melihat... Melepas kepergian bintang udah biasa. Udah biasa. Karena tadi, kalau angkanya besar kenapa nggak? Kenapa mesti diperhatikan? It's a business ya, pengelolaan manajemen sebuah bola. Asalkan mendatangkan pemain yang bisa menutupi beberapa titik yang selama ini nggak konsisten. Dan terbukti Spurs ada terus di atas ya. Dia lepas Barbatok, lepas siapa tadi? Luka Modric, lepas Gerbel. Tetap aja Spurs itu ada di atas. Bukan misalnya kayak kita ngomong dulu Sheffield Wednesday. Sekarang udah nggak tahu di mana itu Sheffield Wednesday. Ya kan, naik turun. Naik turun. Lagi parah lagi kalau siapa waktu itu sempat pengganggu lah. Everton. Ya, Everton makin-makin parah. Waktu itu kan bahkan lebih konsisten waktu David Moyes. Tapi ternyata setelah itu dia makin parah, makin hilang. Berarti sudah siap ya. Ini menarik. Dan baru disadarkan dari informasi Ben Hart, Spurs sudah terbiasa melepas bintangnya, ikonnya mereka, dan kemudian lahirlah ikon-ikon baru. Yang jadi kekurangan buat Spurs, diakui juga Antonio Conte. Gue hanya mengutip aja bang. Itu memang penjaga gawang dan belakang. Penjaga gawang kapten Hugo Lloris maksudnya mau di... Dengan usia segitu, ya kan? Pier Luigi Golini yang didorong juga nggak jadi. Gazzaniga juga ternyata nggak dapet ritmenya. Jadi memang masih menjadi pertanyaan. Karena kalau kita berbicara klub yang ingin eksis di papan atas dan bermain di Eropa, nggak lagi dengan satu opsi. Di setiap titik tuh harus ada persaingan. Dan di posisi penjaga gawang, ini yang nggak imbang. Makanya sebenarnya kalau dilihat, kan, loh kenapa gol ini lagi yang blunder-blunder? Dia dipaksakan karena nggak ada alternatif lain. Gazzaniga tadi juga. Kayak Chelsea punya dua keeper yang bisa lah. Iya bang. Mendy sama Kepa masih... MU misalnya ya. Liverpool pun oke cadangannya berat. Beberapa kali bahkan kan ketika kemarin udah mulai main rutin kan. Nah ini nih nggak aman. Gitu bang. Oh iya, iya, iya. Berarti ini ya, PR besar Conte di kontraknya yang nggak sampai dua tahun untuk membenahi tim ini dan mengembalikan Spurs muka baru. Gue kebayang sih. Bulan Mei, Harry Kane pindah. Cuy, deset ya tuh. Siapa pindah? Aduh, kebayang sih. Tapi bisa collapse. Kenapa? Kalau kejadian di awal musim kemarin, crash-nya Conte dengan Inter, itu kan udah bagus-bagus ya itu bang. Ternyata janji untuk membeli, ya kan? Nggak terwujud, bisa collapse. Dan Conte, tipe orang yang, tipe pelatih yang tidak mau menahan diri. Begitu dia nggak cocok, cabut. Iya. Kontrak Conte kan nggak pernah lama di klub. Paling lama 3-4 tahun. Abis itu dia kalau nggak cocok, dia cabut. Dan itu selalu class antara manajemennya. Iya kan selalu begitu. Nama Inter, dan gue kebayang bang, kalau nggak bisa masuk di empat besar atau minimal bermain di Eropa, bisa jadi Conte ini pelatih terakhir yang namanya nama besar. Nanti balik lagi Eddie Howe, ya kan, Sam, apa segala macam. Inggris-inggris lagi lah. Yang gitu-gitu aja nanti. Yang mau dan menerima melatih. Dengan kondisi tim seperti ini, yang penting dia kekerja melatih gitu ya? Itu yang sekedar. Bisa jadi nanti, kalau nggak memperbaiki ini ya, nggak digenapi juga keinginan Conte. Terus Conte juga nggak membuktikan mengamankan posisi di level Eropa. Berat. Iya. Gitu banget. Kontraknya kan sampai satu setengah tahun waktu itu ya. Jadi dua musim berjalan ke depan lah. Dan menarik, gue bener-bener menunggu Harry Kane yang udah identik bersama Son di depan. Terus kalau dia pergi, Son mencari partner baru lagi. Son pemain terbaik Asia kalau menurut saya sampai saat ini. Lima tahun turut-turut jadi best Asian player versi Titan Sport yang di versi Cina. Gue jurinya. Wih, lima tahun jurinya milik. Son terus. Untung Bang, harus pilih ya. Tapi ini pekerja keras sih Bang. Dikasih baju. Amat Ben Hart. Pekerja keras. Jadi, kalau gue tuh pengen bahas nanti suatu waktu gue akan bikin konten. Mina Mino dan Son. Kok ya jomplang banget. Dan fisiknya dong. Disiplinnya. Dan humble-nya. Son. Son humble banget. Dia di tengah. Dia habis dimarahin nih Bang. Habis dimarahin, habis ditelepon sama pelatih Korea. Karena kan dia kapten kan. Yang dia harusnya datang lebih dulu ketika ada pemusatan, pemengen lain tim. Tapi dia gak bisa lebih dulu karena ada pergeseran jadwal. Perubahan jadwal. Itu ditelepon segala macam tuh. Terus juga di press sama manajemen Spurs di tempat latihan. Supporter datang. Itu di tengah jalan dia lagi nyetir. Kalau dari parkiran udah masuk 50 ke 60 km. Kenceng dong Bang. Kenceng dong. Apalagi mobilnya sesek gede begitu kan. Ngerem Bang. Untuk melayani? Melayani. Gila itu. Gue jujur gue merinding. Dengar cerita itu. Gue jujur gue merinding. Dengan posisi dia lagi gak nyaman. Kondisi lagi gak stabil. Gitu kan. Pasti emosi lah itu. Lagi emosi. Lalu dilempar itu. Sport yang berhenti di tengah jalan. Dan gak ganggu juga Bang. Gak ganggu juga. Dan gak ada kewajiban dia harus berhenti. Gak ada kewajibannya dan dia berhenti. Wow gila. Son. Gue human apa ya kalau udah kayak gitu tuh gila itu bener. Apa julukannya? Son? Here come the Son. Apa? Bukan. Ronald Son. Ronald. Oh. Julukan ini bombernya menunjukkan bahwa dia pemain yang Sonaldo. Sonaldo. Komparasinya dengan Ronaldo Sonaldo. Ronaldo yang di Brazil ya. Dan dia selalu cheer up di setiap latihan. Dia selalu make jokes. Ya. Makanya gue pengen banget membandingkan antara Minamino sama Son Heung Min. Kalau menurut gue gak ada Minamino Liverpool aman. Oh nama ini Bang. Korea tuh kan paling fashionable. Bandingin barang yang dia bawa. Gue ada tuh fotonya tuh. murah semua Bang. Nah. Dia jadi. Tanah Bang. Ya gak tanah Bang juga. Tapi ya dia gak 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 neko-neko gitu loh. Gak neko-neko. Dia Bang udah. Biasa aja gitu. Dia memang bener-bener sportsman sejati. Ambel ya? Iya. Ambel Bang. Menarik. 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 Gue nunggu Mei atau bulan Juni tahun ini 2022 komposisi Spurs bersama Conte dan wajah barunya apakah akan makin bagus biasa aja atau terpuruk seperti yang dikhawatirkan oleh Ben Hart Sitoris tadi. Thank you Ben. Bincang-bincangnya. Kita ngobrol lagi di What Would West. Kita mengulik yang unik dengan asik. Bye. Bye.